Hai film, selamat datang di Vinet Archeri Official. Aku Amel, disini aku akan membahas tentang topik yang cukup menarik dan penting terutama buat kalian yang ingin tahu lebih jelas tentang pertandingan dalam panahan. Nah, jadi buat kalian yang baru memulai panahan atau yang sudah profesional dalam berlatih panahan, tonton video ini sampai habis ya. Tapi sebelum aku mulai videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan di video-video terbaru kita di Vinet Archeri Official. Nah, yang pertama ada pertandingan Vita atau pertandingan internasional. Kita mulai dengan yang sering dipakai di pertandingan resmi atau pertandingan internasional, yaitu pertandingan Vita. Pertandingan Vita juga sering dikenal dengan pertandingan internasional. Merupakan salah satu format di ajang olimpiade atau kejuaraan dunia. Dalam pertandingan Vita, pemanah akan menembakkan dengan jarak yang berbeda-beda. Tentunya 30 meter sampai 90 meter untuk laki-laki, 30 meter sampai 70 meter untuk wanita. Dengan menggunakan busur, rikep, ataupun kompon. Pemanah akan menembak dengan anak panah sesuai yang ditentukan dalam pertandingan tersebut. Biasanya sampai mencapai 144 anak panah yang ditembakkan. Yang kedua ada pertandingan indoor. Pertandingan indoor ini dimainkan di dalam ruangan. Biasanya saat musim dingin ataupun saat cuaca yang tidak memungkinkan. Pada pertandingan indoor, jarak yang digunakan lebih sedikit jauh beda dengan pertandingan outdoor. Yaitu 18 meter sampai 25 meter nih, filop. Pemanah akan menembak dengan target yang lebih sedikit, yaitu 40 cm. Dan busur yang digunakannya pun juga sama seperti pertandingan Vita ya, filop. Yaitu busur rikep, ataupun busur kompon. Dan biasanya pemain akan menembakkan sesi sampai 60 anak panah. Selain bermain di dalam ruangan dan di lapangan, ada juga pertandingan fine archery. Nah, yang ini sedikit lebih berbeda dari pertandingan Vita ataupun indoor. Yaitu pertandingan ini sedikit lebih alami, yaitu dimainkan di pergunungan, berbukitan, dan di ladang. Pada pertandingan ini, pemanah akan menembak dengan jarak yang tidak tetap, ataupun dengan medan yang tidak rata. Jarak tembaknya pun bervariasi dari 5 meter sampai 65 meter filop. Tergantung pada lokasi medan yang disesuaikan. Biasanya pertandingan ini menggunakan target 3D atau target replika hewan. Ini adalah pertandingan yang sangat menantang filop dengan menggunakan akurasi dan medan yang cukup kuat. Selanjutnya, kita ada juga pertandingan 3D archery. 3D archery biasanya dipakai di kalangan pemanah yang suka bermain di kompetisi alam terbuka. Pertandingan ini menggunakan target 3 dimensi atau target yang berupa hewan-hewan replika yang diletakkan di berbagai jarak. Di pertandingan 3D archery ini, pemanah menembak dengan target yang tidak diketahui. Jadi menambah tantangan tersendiri nih filop. Jarak tembak dalam pertandingan 3D archery ini bervariasi dari 5 meter sampai 60 meter. Tergantung dengan kompetisi yang dipakai. Yang kelima ada pertandingan barebow. Pertandingan barebow ini tidak menggunakan alat bantu seperti sight, stabilizer, dan clicker. Pertandingan ini lebih murni dan tradisional. Nah, banyak dibinati untuk kalangan pemanah yang ingin lebih mengasah teknik dasar mereka. Dalam pertandingan barebow, jarak yang dipakai lebih sedikit yaitu 18 meter sampai 50 meter ya filop. Dan tantangannya pemanah akan lebih akurasi dan tetap tanpa bantuan alat modern. Yang ke-6 adalah pertandingan tradisional. Pertandingan tradisional ini, pemanah akan menembak dengan kemampuan insting mereka tanpa alat bantu apapun. Pertandingan tradisional ini, pemanah akan menggunakan busur tradisional longbow ataupun flatbow. Biasanya pertandingan ini diadakan di alam terbuka. Tantangannya terletak pada tembakannya yang tidak tetap tanpa alat bantu apapun. Dari semua pertandingan yang sudah aku bahas, buat yang pemula lebih baik ke pertandingan vita ataupun indoor. Kenapa? Karena pertandingan itu. Kenapa? Karena dari kedua pertandingan itu lebih terstruktur dan jarak tembaknya pun lebih pasti. Ini membantu kalian lebih fokus dan akurasi. Nah, filop. Itulah beberapa pertandingan yang biasa dimainkan di kompetisi panahan. Setiap pertandingan mempunyai tantangan masing-masing. Tergantung kalian yang mau memilih pertandingan mana yang mau dipakai. Buat kalian yang merasa video ini bermanfaat, jangan lupa ditekan tombol like dan komen di bawah ini ya. Dan share video ini ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan di video-video terbaru kita. Sampai jumpa di video berikutnya ya, filop. Bye-bye. Oke, filop. Jangan lupa tonton video yang lainnya di sebelah sini ya. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Sampai jumpa di video berikutnya ya.